what's up men gue Arief balik lagi di channel RVking dan bagaimana kabar kalian teman teman mudah mudahan selalu dalam keadaan sehat dan gak selamat ya teman teman ya amin 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 dan hari ini gue mau nge-review asap dari oli samping showway racing 2T teman teman jadi setelah kurang lebih 15 hari pemakaian ini baru habis olinya teman teman bukan karena oli sampingnya irit atau bukan karena kental sehingga lama abisnya bukan tapi karena pas awal-awal make itu kaki gue cedera teman teman karena gue seleo kaki gue ya bukan karena jatuh naik motor ya bukan tapi karena seleo karena hal lain dan akhirnya gue gak bisa naik motor dan jalan kaki selama beberapa hari teman teman jadinya ya pemakaiannya tertunda bahkan hampir seminggu itu gue gak sama sekali gak bisa naik motor teman teman dan baru bisa gue pakai beberapa hari belakangan dan habis juga dan terhitung boros sih teman teman ya karena gue hanya pakai kurang lebih yang paling intens ya ini baru seminggu ini dan olinya habis dalam waktu seminggu doang teman teman kayak gitu dan yang dari tadi kalian lihat adalah asap dari pemakaian langsung oli samping showway 2T racing teman teman dengan 3 setelan oli samping ya kali ini gue pakai ini yang pertama itu setelan basah 1 tank pertama ya setelan basah 5 mili per 1 liter bensin kemudian setelan basah 10 mili per 1 liter bensin dan yang terakhir ini 1 tank terakhir adalah setelan standar teman teman kayak gitu dan hasilnya kayak gitu dari awal yang kalian lihat ini adalah pemakaian gue bersama setelan standar dari oli samping showway racing 2T teman teman dan bisa kalian lihat dari awal video itu asapnya sudah tebal banget teman teman kalian bisa bayangkan gimana ketika kondisinya gue pakai setelan standar 5 mili per liter dan juga 10 mili per liter itu asapnya jauh lebih tebal teman teman kayak gitu dan ya karena harganya hanya 27 ribu ya memang dari awal gue gak masang ekspektasi yang tinggi teman teman ya sesuai budget aja khusus untuk fitur fiturnya ya termasuk asap yang tipis itu gue juga gak berharap banyak dan juga kerak mesin yang tipis nanti itu juga gue gak berharap banyak jadi gue cuma berekspektasi atau berharap mudah mudahan pemakaiannya enak gitu doang kalau masalah asap sih ya kayak gini ya tebal banget sih harapan gue sih ya gak setebal ini cuma ya ya sudah namanya oli murah ya kan harganya cuma 27 ribu asapnya wangi tipis tipis tapi kebulnya itu loh tebal banget ya gimana pendapat kalian sih tulis aja di kolom komentar teman teman ya jadi begitu teman teman ya yang kalian lihat dari tadi adalah pemakaian gue bersama oli samping showway 2T racing dengan setelan standar doang teman teman oke bisa kalian simpulkan sendiri kira kira ini sesuai gak dengan kebutuhan kalian atau sesuai gak dengan lingkungan kalian oke thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya teman teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati